Pemirsa sindikat spesialis perampokan toko emas antar kota berhasil ditangkap kepolisian Resort Blitar Jawa Timur. Ironisnya, para pelaku ini rata-rata masih berusia remaja, bahkan tiga pelaku masih di bawah umur. Dari tangan pelaku diamankan diantaranya 1 senpi, 4 senjata airsoft gun, dan 2 ons emas. Kepolisian Resort Blitar berhasil menangkap sindikat spesialis perampokan toko emas antar kota. Ada delapan tersangka yang berhasil ditangkap, meski para pelaku masih remaja, namun tergolong sadis tiap kali menjalankan aksinya. Mereka tidak segan-segan melukai bahkan menembak korban jika berani melawan. Terakhir kali sindikat ini beraksi di pasar Garum, Kabupaten Blitar, dan berhasil menggasak 3 kg emas. Saat beraksi, sindikat ini terlebih dahulu mensurvei lokasi untuk menentukan target sasarannya. Dalam penangkapan ini, Polres Blitar berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 3 sepeda motor, 1 senjata api asli, 4 senjata airsoft gun, 4 martil, sekantong peluru laras panjang, 2 oz emas, uang 8 juta rupiah, kompresor dan tabung gas LPG yang merupakan sisa hasil kejahatannya. Ini seluruhnya bisa kita lakukan penangkapan, tersangka sebanyak 8 orang, penada sebanyak 2 orang. Atau ini bentuknya rakitan, ada satu mirip dengan FN, kemudian selebihnya ada 4 revolver yang itu sebenarnya airsoft gun. Di mana saja ini mengatakan aksian? Di Renggawek, di Ngajut, sama di Mirik, sama Sengkar. Di Mirikar berapa kan ini? Di mana saja itu? Di Pasar Lengbak, sama Pasar Lengbak. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 penada, yakni Hartono, 61 tahun, warga Demak, serta Oni, Sugara, 34 tahun yang merupakan warga keturunan Tionghoa asal Semarang. Namun, di tengah-tengah gelaran kasus, Oni, Sugara, nyaris pingsan. Kini kesepuluh tersangka tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesepuluh pelaku akan dijerat dengan Pasal 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Hoirol Abadi.